Uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat sudah memasuki fase penyuntikan vaksin kedua. Penyuntikan vaksin kedua ini dilakukan setelah penyuntikan vaksin pertama pada 14 hari lalu. Relawan mengaku tidak mengalami gangguan kesehatan berarti setelah dilakukan penyuntikan vaksin pertama. Sunan pagi Nur Hidayat tetap beraktivitas seperti biasa di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, BB POM, Bandung. Pria yang biasa di sapa dayat ini dijadwalkan akan menjalani proses penyuntikan vaksin COVID-19 kedua setelah pada 14 Agustus lalu telah menjalani proses penyuntikan vaksin pertama. Selama 16 hari setelah disuntik vaksin, dayat rutin mengontrol kesehatan secara mandiri setiap hari untuk laporan harian kepada tim uji klinis vaksin COVID-19. Pengecekan kesehatan yang dilakukan dayat meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan indikasi nyeri ataupun gatal-gatal pada lokasi suntikan. Kita kan memang dibekali asesmen ya waktu itu, jadi diminta untuk mengecek apabila ada kemerahan, terus bengkak atau gatal dari bekas suntikannya gitu. Kebetulan dari tiga poin itu nggak ada gitu. Terus lainnya juga diminta untuk mengisi suhu harian. Kita dibekali termometer buat mengukur suhu harian itu juga normal sih. Selama 2 menit memang? Normal gitu. Jadi nggak ada keluhan sama sekali? Iya, alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa. Dayat dijadwalkan menjalani proses penyuntikan vaksin kedua di Klinik Kesehatan Universitas Pajajaran bersama dengan 19 orang relawan lain. Setelah menjalani penyuntikan vaksin kedua selama kurang lebih satu setengah jam, Dayat mengaku tidak merasakan gejala apa-apa setelah disuntik. Tadi kurang lebih sama-sama yang sebelumnya sih. Yang dari awal datang cek suhu, berat badan, sama tensi. Habis itu cek periksa ke dokter, kesehatan umum. Terus tunggu buat divaksin. Habis vaksin, absorsasinya 30 menit. Setelah ini apa lagi yang harus dilakukan? Nanti kita vaksin lagi dua minggu lagi untuk observasi lagi gitu. Jadi yang kemarin H plus 14, terus ada H plus 28 juga kalau setelah hari. Jadi Nanti tetap ngisi? Tetap ngisi, ya. Sama kayak yang kemarin. Tadi gimana waktu disuntik nggak ada? Sama kayak kemarin sih nggak ada apa-apa, ya. Pada penyuntikan vaksin kedua ini, seluruh relawan kembali melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum disuntik vaksin. Pemeriksaan diantaranya meliputi pengecekan kesehatan mata, tensi, dan pernafasan. Berbeda dengan proses penyuntikan vaksin pertama, di penyuntikan kedua, relawan tidak lagi melakukan rapid test terlebih dahulu sebelum disuntik vaksin. Setelah ini, relawan dijadwalkan untuk kembali lagi dua minggu mendatang untuk dilakukan pengecekan kesehatan kembali oleh tim uji klinis. Berdasarkan informasi dari tim uji klinis vaksin COVID-19, di hari Senin 31 Agustus, ada 81 relawan yang dijadwalkan akan menjalani proses penyuntikan vaksin COVID-19 kedua yang dilakukan di lima lokasi berbeda di kota Bandung. Saat ini sudah ada sebanyak 248 relawan yang sudah dilakukan proses penyuntikan vaksin dari total 1.620 relawan yang akan disuntik vaksin. Franky Wijaya, Rizky Rahadian, Bandung.